selamat menikmati untuk kita semua jadi ini saya akan membahas mengenai air putih jadi ketika teman-teman itu menderita penyakit silahkan teman-teman perbanyak mengkonsumsi air putih jadi memang tubuh kita itu harus butuh asupan air yang cukup karena air minum itu adalah salah satu unsur gisi jadi gisi kan bukan cuma karbohidrat, lemah, protein ternyata itu air ya air minum itu termasuk unsur gisi jadi ketika teman-teman sedang sakit atau radang pengorokan atau pilak atau ngampel pastikan konsumsi itu banyak minum air putih dan air putih itu hangat hangat itu seperti apa? hangat itu sama seperti suhu tubuh kita jadi bukan air suhu ruang kalau misalkan suhu ruang itu menyebabkan tubuh itu akan merespon seperti alergi itu karena ketika sesuatu yang kita makan itu pasti akan dihangatkan dulu harus disesuaikan dengan suhu tubuh kita nah kalau misalkan kita sedang sakit itu kan tubuh akan butuh tenaga lagi untuk menghangatkan makanan atau minuman tersebut jadi pastikan ya teman-teman ya minum air putih yang cukup jadi air putih yang cukup itu berapa? yaitu adalah 8 gelas ya ngeceknya gimana? ngeceknya adalah ketika teman-teman itu buang air kecil jadi kalau misalkan teman-teman buang air kecil kok warna kuningnya kok cenderung kuning, gelap atau kuning nah itu berarti teman-teman ya kurang minum atau kurang asupan apa namanya cairan gitu kan jadi tanda oran yang bagus adalah putih atau bening nah itu bagus berarti teman-teman terhidrasi dengan cukup atau dengan baik jadi berbanyak minum air putih hangatnya minum mantra bagus itu air putih